Istri polisi Polres Probolinggo, Luluk Sofiatul Janak meminta maaf lantara membentang siswi SMK Negeri 1 Probolinggo di sebuah swalayan. Ia tampak menangis di hadapan orang tua siswi tersebut. Seleb TikTok itu juga terus menundukkan kepala saat sang suami diberi sanksi tegas dari institusi. Luluk bersama suaminya, Beripkan Nuril Huda mendatangi SMKN 1 Probolinggo pada Rabu 6 September 2023 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan mereka itu untuk melakukan mediasi terkait persoalannya yang membentang siswi magang. Ia pun menangis atas perbuatannya yang sudah membentang seorang siswi. Sementara Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana memastikan bahwa kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan semua pihak saling memaafkan. Meski begitu, Wisnu menjamin pihaknya akan mendak tegas anggotanya yang juga suami lulu. Beripkan Nuril Huda dipastikan dicopot dari jabatannya saat ini dipolsek dan ditarik kembali ke Polres. Luluk yang berdiri di belakang Kapolres Probolinggo terlihat terus menundukkan kepala. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!